Salah satu cabang olahraga yang berpeluang menjadi tambang emas bagi Indonesia di ajang SEA Games 2019 di Filipina adalah Angkat Besi. Meski baru bertanding pada tanggal 1 Desember mendatang, namun tim Angkat Besi Indonesia telah tiba di Manila sejak tanggal 27 November untuk melakukan adaptasi. Sejak tiba di Manila tanggal 27 November, tim Angkat Besi langsung melakukan latihan di Komplek Rizal Memorial Stadion. Latihan di lokasi pertandingan ini menjadi penting untuk adaptasi sekaligus untuk menjaga kondisi atlet-atlet Angkat Besi Indonesia. Sejak di tanah air, tim Angkat Besi Indonesia juga sudah mengantisipasi soal non-teknis yang mungkin muncul akibat ketidaksiapan Panitia SEA Games 2019. Sebelum saya hadir ke sini sudah saya bayar lunas semuanya. Kalau venue saya belum lihat tempat latihan. Belum lihat katanya belum selesai. Saya belum tahu. Yang jelas siap tempur lah Pak. Siap tempur, medannya apapun kita harus siap tempur. Cabang olahraga Angkat Besi akan memulai pertandingan di SEA Games 2019 pada tanggal 1 hingga 4 Desember 2019. Di hari pertama pertandingan, Indonesia berpeluang meraih medali emas lewat Lisa Setiawati di kelas 45 kg dan Surahmat di kelas 55 kg. Lisa adalah peraih satu medali emas dan satu kerumbu di kejuaraan dunia Angkat Besi 2019 di Thailand. Ya, Indonesia sih menargetkan saya untuk mendapatkan medali emas. Tapi di situ pula saya akan berusaha. Tidak menutup kemungkinan sih saya harus medali emas. Itu harus ya. Cuma di sini saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Masalah hasil saya serahkan sama yang di atas. Ada beban gak sih tampil di SEA Games sih buat Lisa? Beban? Iya, karena ini pertama kali saya ikut SEA Games. Pertama kali. Di SEA Games 2019 ini, Indonesia menurunkan 6 lifter putri dan 4 lifter putra. Dari total 10 medali emas yang diperbutkan, Indonesia menargetkan dapat keluar sebagai juara umum di cabur Angkat Besi. Erlangga Wisnuwaji, Ford Danto Bimantoro, Manila